Halo Iklan yang dulu kita lihat di media yang tidak bisa interaktif adalah informasi yang membujuk Di era sekarang, masyarakat begitu aktif mencari informasi dan memilih informasi yang sesuai dengan preferensi mereka Iklan adalah konten yang kita tidak terasa bahwa itu adalah iklan Jadi produk ataupun brand bisa engage dengan target audianya, dengan komunitasnya karena dia sangat relevan Belajar desain komunikasi visual untuk periklanan di era sekarang adalah belajar mempertemukan connecting the dots Titik-titik yang seolah tidak ada hubungannya Itu menarik untuk dijadikan sebuah gagasan Karena ide bisa datang dari mana saja Bisa alasan apa saja Kejelian kita, creativity kita Melihat sebuah masalah Dijadikan peluang Itu adalah creative thinking kita Critical thinking kita Sementara belajar desain adalah cara kita menghadirkan pesan-pesan dengan menarik Karena media sekarang semuanya sudah interaktif Kalian adalah generasi yang paling peduli terhadap value Sehingga gagasan-gagasan iklan Desain ataupun nilai-nilai artistik yang iklan nanti berikan Harus mampu menjadi amplify Ide yang bagus adalah ide yang mampu menggerakkan Kalian bisa jadi Desain yang mampu menggerakkan Banyak orang untuk berbuat kebaikan Tidak ada yang berubah terhadap iklan Hanya konteksnya Yang sekarang Kita harus dalami Kita harus sangat-sangat pelajari Ikuti Pembelajaran DKV Creative Advertising DKV Kekinian Terima kasih